Intro Oke adik-adik, kembali lagi di channel Fisika Ceria Nah, sebelumnya, saya sedang bahas mengenai materi Impuls dan Momentum Juga contoh soal Impuls dan Momentum Nah, untuk kali ini, saya akan membahas mengenai hubungan antara Impuls dan Momentum Nah, bagaimana hubungannya adik-adik? Mari kita bahas bersama-sama Intro Nah, adik-adik, kita akan menganalisis bagaimana hubungan antara Impuls dan Momentum Nah, adik-adik harus ingat kembali tentang persamaan Impuls yang sudah kita belajar sebelumnya Nah, ini Jadi, Impuls itu adalah hasil kali antara gaya dengan selisih waktu Atau disebut dengan waktu sentuh Atau selang waktu juga ya adik-adik ya I sama dengan F kali delta T Nah, sekarang F disini adalah gaya Nah, adik-adik harus ingat kembali mengenai hukum 2 Newton Di mana gaya adalah M dikali A Sehingga kita bisa mengganti F tersebut dengan M kali A Maka, akan seperti ini adik-adik ya I sama dengan M kali A kali delta T Kemudian Ini adalah masa Ini adalah kecepatan Ini adalah waktu sentuh Nah, kecepatan disini Tidak lain adalah Perubahan kecepatan Dibagi dengan selang waktu Nah, seperti ini Nah, A ini kita ganti dengan Delta P per delta T Perubahan kecepatan dibagi dengan selang waktu Nah, adik-adik bisa perhatikan Disini ada delta T Disini juga ada delta T Sehingga Kedua delta T ini bisa kita coren Nah, seperti ini ya Sehingga sisanya adalah Ini I sama dengan M Kali dengan delta P Delta P-nya adalah perubahan kecepatan Yaitu Kecepatan akhir Diburang dengan kecepatan awal B2 dikurang B1 Sehingga seperti ini I sama dengan M Kurang buka B2 kurang B1 Nah, ini tidak lain adalah Perubahan kecepatan B2-nya adalah kecepatan akhir B1-nya adalah kecepatan awal Nah, sehingga kita buka kurangnya ini Sehingga kita harus mengalihkan M-nya ini Dengan B2 Juga dengan B1 Sehingga diperoleh seperti ini I sama dengan M B2 Kurang M B1 Ingat kembali mengenai Apa itu momentum Momentum itu adalah Masa dikalikan dengan Kecepatan Nah, perhatikan sekarang M B2 Ini adalah masa Ini adalah kecepatan akhir Ini juga masa B1-nya adalah kecepatan awal Berarti disini adalah momentum Yaitu momentum akhir Sedangkan Ini adalah momentum awal Sehingga kita bisa menuliskan Sehingga kita bisa menuliskan seperti berikut Nah, I sama dengan B2 Kurang B1 B2-nya adalah M kali B2 Yaitu momentum Akhir Sedangkan B1-nya adalah M kali B1 Yaitu momentum Awal Nah, jadi bisa kita Tulis seperti di bawah ini Nah I sama dengan Delta P I sama dengan Perubahan Momentum Nah, jadi adik-adik Dari analisis di atas Dapat kita simpulkan Bagaimana hubungan antara Impuls Dan momentum Nah, seperti ini Nah, besarnya Impuls Yang bekerja Atau dikerjakan Pada suatu benda Sama dengan Besarnya Perubahan Momentum Pada benda Tersebut Nah, itu adik-adik Jadi kita Dari Pembahasan tadi Sudah mendapatkan Bagaimana Kesimpulan Hubungan Antara Impuls Dan Momentum Seperti ini ya Adik-adik Bagaimana Adik-adik Gampang kan Menganalisisnya